Lomba Seni Tari Kreasi Daerah Kategori Pelajar Sekalimantan Rabu kemarin berlangsung di Pendopo Balai Hendang Rantau. Pelajar SLTP dan SLTA sederajat yang berasal dari berbagai daerah di Kalimantan, ikuti kegiatan yang diadakan oleh PT Kalimantan Prima Persada atau PT KPP. Dengan adanya peringatan 12 tahun bakti KPP ini dengan menggelar Lomba Tari Daerah Kalimantan, ini adalah tahun kedua. Jadi ini adalah merupakan panggung bagi anak-anak kita, di mana mereka tidak bisa sebelumnya, sebelum 2 tahun yang lalu, tidak bisa mengembangkan selain ketika menarinya itu pada waktu acara sekolah atau perpisahan. Nah sekarang kita melihat, Alhamdulillah KPP ini memberikan ruang, dia membukakan panggung sehingga bisa berkompetensi dengan baik. Lomba yang menampilkan tari kreasi daerah ini digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun PT KPP ke-15, sekaligus sebagai upaya mempromosikan dan melestarikan seni tari daerah yang ada di Kalimantan. Yoga selaku panitia pelaksana Lomba mengatakan bahwa tahun 2018 merupakan tahun kedua dilaksanakannya Lomba Senita Rekreasi Daerah, di mana peserta cukup antusias untuk berpartisipasi. Di samping mayoritas berasal dari Kalimantan Selatan, peserta juga berasal dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara. Kita sudah berjalan dua tahun, pertama tahun 2017 kemarin, kemudian antusiasnya juga lumayan banyak, kemudian kita melanjutkan di tahun kedua ini. Pesertanya itu ada dari Kalsel, mayoritas dari Kalsel, kemudian ada juga dari Kalteng, Kalteng ada dua tim, dari Barito Timur dan dari Kapuas Tengah, kemudian ada satu lagi dari Malino. Selain itu, kegiatan yang juga dinamakan Bakti 15 Tahun PT KPP turut dihadiri jajaran pemerintah daerah Kabupaten Tapin, salah satunya staf ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Haji Alfian Yusuf yang turut menyambut baik kegiatan. Ini adalah upaya yang sangat baik, dan kami berterima sekali pada pihak KPP atas ide ini. Kami harapkan pihak perusahaan-perusahaan yang lain melalui CSM-nya juga terus akan membantu pembangunan salah satunya dari pihak seni dan budaya ini, itu juga dari aspek-aspek yang lain. Terima kasih telah menonton!